Halo teman-teman kembali lagi di channel saya kali ini saya cuma mau share ke teman-teman pernah gak sih terpikirkan apa yang ada di dalam kunci cadangan Chevrolet spin kalau di kunci utamanya kan ada remotenya ada baterainya kemudian ada chip untuk mobile e-mobile lizernya ya Nah untuk di kunci cadangannya seperti ini dia tidak ada tombolnya tapi dia bisa mendetek imonya ya mobil speednya mendetek imo dari kunci ini nah penasaran enggak di dalamnya itu ada apa Oke kita coba di waktu liburan ini kita coba iseng buka ya di dalamnya ini apa isinya oke oke sekarang kita coba buka ya saya pakai ini alat ini ini pembuka untuk pembuka handphone Oke kita coba buka ya hai 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 oke isinya seperti ini nah jadi teman-teman bisa lihat ya di dalam kunci cadangannya itu tidak ada buat komponen PCB atau baterai dia hanya ada chip-chip ini bentuknya itu seperti RFID jadi tidak memerlukan baterai ya Nah makanya jika masih ada yang bilang kalau kita menyalakan kontak terus logo Immobilizer nyala itu bukan karena baterai remote nya yang habis ya enggak ada hubungannya karena baterai di remote yang kunci utama itu hanya untuk lock dan unlock untuk fungsi Immobilizer nya dia nggak perlu memakai baterai karena dia pakai chip RFID Oke jadi itu saja sharing kita kali ini semoga bermanfaat Terima kasih hai 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 hai